beginilah lor model penyemayan model sahur enggak disebar sebelumnya tanah digalir-galir seperti ini dulu setelah itu baru gabah dibuang terus nanti diuruk lagi pakai tanah ini ya seperti ini contohnya diuruk setelah beberapa hari setelah dapet hujan langsung bisa tumbuh seperti ini ya ini ini ya ini masih sisa-sisa hurufnya tuh masih kelihatan itu lor ini lebih simple praktis karena sawah tak ada hujan terus terhindar dari serangan burung pipit kalau model gabah disawur tuh seperti ini modelnya enggak disebar kalau disebar membutuhkan air kalau ini enggak usah menggunakan air cukup di tanah yang kering hasilnya seperti ini setelah satu minggu habis penyawuran ini lor sebelumnya tanah digalir-galir seperti ini dulu setelah itu dibuang gabahnya langsung diuruk menggunakan tanah yang digalir-galir hasilnya seperti ini hasilnya setelah satu minggu ini nanti setelah dua minggu terus semuanya bisa tumbuh Hai seperti yang sudah tinggi-tinggi itu baru mulai pemupukan model seperti ini bisa berumur 1 saat 36 hari atau 18 kalau di tempat saya ini kalau model penyebaran itu paling maksimal 30 hari sudah terlalu tinggi kalau ini bisa nyampe 40 hari baru ditanam masih bisa boleh nih sambil nunggu hujan supaya tanahnya ini basah duluan sambil nunggu hujan bisa sampai umur 40 40 hari baru ditanam juga masih lebih brand ini lor ya terima kasih informasinya ya ya ya